Intro Lintas Manua kembali ke hadapan Anda Pemirsa, jelang kelulusan atau memasuki tahun ajaran baru 2023-2024 Puluhan anak-anak TK Kartika 59 Komplek Asrama Denzipur 8 Guntung Manggis Banjarbaru Melakukan kunjungan ke STN 4 Guntung Manggis Banjarbaru Beginilah antusias anak-anak TK Kartika 59 Denzipur 8 Saat diajak berkunjung ke STN 4 Guntung Manggis Banjarbaru Bahkan anak-anak usia dini ini terlihat sangat senang dan gembira Saat tiba di lokasi dan disambut hangat oleh Kepala STN 4 Guntung Manggis Yuli Setiawati Tak hanya sekedar kesambutan hangat dengan didampingi Kepala Sekolahnya dan Guru Anak-anak juga diajak berkeliling untuk melihat sejumlah fasilitas yang ada di sekolah tersebut Pertama anak-anak diajak mengunjungi beberapa ruang kelas, ruang laboratorium bahasa hingga kegiatan belajar di luar kelas Ditemui usai kegiatannya Kepala TK Kartika 59 Fidriya Nurhasana Mengatakan kegiatannya dalam rangka mengenalkan peserta didiknya terhadap lingkungan sekolah dasar Sehingga harapannya ketika anak-anak ini lanjut ke jinjang SD, mentalnya lebih siap dan mudah beradaptasi Tujuannya untuk mengenalkan lingkungan sekolah SD kepada anak-anak TK agar lebih mengenal, mengenal lebih lanjut di mana pembelajaran dan lingkungan SD Harapannya agar anak-anak bisa lebih siap untuk melanjutkan ke jinjang SD Sementara itu kepala SDN 4 Guntung Manggis menyambut positif dan senang atas kunjungan dari anak-anak TK ini Setidaknya momen ini juga akan menjadi daya tarik tersendiri untuk bisa melanjutkan sekolahnya di SDN 4 Guntung Manggis Setelah itu melalui program ini dapat mendukung anak-anak untuk mempersiapkan diri masuk ke jinjang sekolah dasar TK Sikur tadi alhamdulillah kami terima kasih atas kunjungannya Kami sangat senang dan kami sangat senang menyambutnya Mudah-mudahan dengan program ini dapat menarik siswa Kemudian dapat mendukung dia untuk persiapan masuk ke sekolah lanjutnya Jadi untuk program ini sangat bagus sekali mempersiapkan siswanya untuk siap ke SD Bagaimana sih nanti dia masuk di SD Jadi ada persiapan dia merasa tidak takut Kemudian lebih mengenal lagi guru-guru di SD Yang tamat sedia lebih siap untuk ke jinjang berikutnya Lebih jauh Yuli mengatakan untuk tahun ini SDN Guntung Manggis 4 akan menerima siswa baru pada tanggal 19-21 Juni 2024 Sebanyak 2 rombol atau sekitar 56 siswa Ada pun salah satu persyaratannya diantaranya Anang sudah berusia 7 tahun Dan minimal 5 tahun 6 bulan Namun dengan syarat psikolog selain itu mesti sesuai zona dan memiliki akte kelahiran Mohail Bancar TV